Kejaksaan Agung Republik Indonesia atau Kejagung RI menegaskan netralitas aparatur sipil negara ASN di lingkungan kejaksaan adalah harga mati. Hal ini disampaikan Jaksa Agung Sanitar Burhanuddin usai melantik Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta dan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali. Sanitar menekankan aparatur sipil negara, aparatur sipil negara ini terutama di lingkungan kejaksaan harus turut menjaga keamanan, kelancaran dan kedamaian pemilu 2024 dengan menjaga netralitas tidak berpihak pada satu partai atau capres tertentu. Bahkan Jaksa Agung berpesan tidak ada ruang bagi insan adiaksa untuk ikut-ikutan melakukan politik praktis. Sanitar juga mengingatkan menjelang pencoblosan kedua pejabat yang baru dilantik untuk menghindari penyalahgunaan wawenang dan jabatan yang dapat mencoreng nama pribadi serta institusi.